Shalom, selamat hari sahabat, saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali dapat berkongsi pelajaran sekolah sahabat, kita pada yang ke-13, bagi kuota yang ke-3 para sahabat ini. Kiranya pelajaran ini dapat menjadi bagian berkat dalam pertumbuhan ruhani dimanapun berada. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, terpujilah namamu Tuhan, kerana engkau lah Allah yang kami sembah, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan, biarlah Tuhan membuka hati dan fikiran kami pada saat ini, ketika kami mempersiapkan diri kami untuk belajar firman Tuhan. Berikanlah kami pengertian dan juga dimampukan oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pada pelajaran ke-13, dalam kuota ini, kita dibawa untuk mempelajari topik pelajaran berkenaan pelayanan Kristus di dalam cawan lebur. Melalui pelajaran sekolah sahabat kita, memberitahu bahwa lahirnya seorang anak Allah ke bumi ini adalah untuk menderita bagi penubusan dan keselamatan manusia berdosa. Nah, sejak dari kecil, penderitaan ini dipertanggungjawabkan kepada Yesus, sehinggalah ke akhir nafasnya dikayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi, meskipun kehidupan Yesus penuh dengan penderitaan, ada empat cawan lebur yang kita perlu pelajari daripada kehidupan Yesus, pelayanannya sehingga kepada kematiannya. Pertama, cawan lebur dilihatkan pada waktu Yesus masih kanak-kanak dan remaja. Dia dilahirkan dalam keluarga yang serba miskin, dan Herodes mencuba untuk membunuhnya ketika dia masih bayi. Dia dibesarkan dalam masyarakat yang berdosa, dia sering diejek dihinah, dianiaya dalam kalangan masyarakatnya. Kita dapat lihat di dalam buku Yohanes 1, ayat 46. Saudara-saudari, meskipun dia dibesarkan dalam keadaan yang penuh tentangan, tidak sedikitpun Yesus ternoda oleh dosa. Pengalaman kecil kehidupan Yesus dalam cawan lebur mengajarkan agar kita masing-masing peka dengan dosa-dosa yang terjadi di sekeliling kita. Jangan sampai kita ternoda dan menjauh daripada Tuhan. Saudara-saudari, Yesus adalah satu-satunya orang tanpa dosa yang pernah hidup di dunia. Karena dia taat melakukan kehendak Bapak di syurga ketika melewati cawan lebur. Dari masa mudanya hinggakan sampai ke akhir nafasnya. Kedua, cawan lebur dalam pelayanannya. Pelayanan Yesus merupakan sebuah pengalaman yang tidak dapat terbayangkan. Yesaya 53, ayat 3. Menubuatkan bahwa penghinaan, penolakan, kesengsaraan merupakan balasan bagi pelayanannya. Sehingga kematiannya yang begitu hina sekali menjadi kesukaan dan sorak-sorai bagi orang Yahudi. Saudara-saudari, begitu kuat Iblis menggunakan agensi-agensi untuk menghancurkan rencana keselamatan. Namun Yesus sesekalipun tidak pernah gentar. Yesus sedar apa yang harus dihadapinya ataupun konsekuensinya dari penolakan untuk menyelamat manusia. Namun Yesus tidak pernah lalai dengan ketaatannya dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudari, pelayanan Injil merupakan sebuah pengorbanan. Yang hanya akan dapat bertahan sekiranya kita memberikan sepenuh kehidupan kita untuk taat kepada kehendak Tuhan. Ketiga, cawan lebur gets money. Di dalam buku Markus 14 ayat 34, Yesus mengungkapkan perasaannya dengan nada yang begitu berat sekali. Karena sebagai manusia, ia harus menanggung akibat dosa dan murka Allah terhadap pelanggaran Anda dan saya. Lebih memeritkan ketika Yesus memerlukan sahabat-sahabatnya untuk menemani dia. Mereka malahan ketiduran. Namun hal yang perlu kita perhatikan daripada kisah cawan lebur di gets money adalah mengenai sikap dan ketaatan Yesus. Pertama, ketika dia merasakan penderitaan, dia bersujud dan berdoa. Yesus tidak pernah sekali membenarkan jurang di antara dirinya dengan kehadiran ilahi. Kedua, ketika Yesus merasakan penderitaan, dia merelakan kehendak Tuhan terjadi untuk mengatur penderitaannya. Saudara-saudari, seringkali kita jatuh di dalam pencubaan bila kita mulai menjauhkan diri daripada Tuhan dan membenarkan kehendak hati kita untuk membuat keputusan. Saudara-saudari, mari kita datang kepada Yesus di dalam doa. Karena kita memiliki pengantara untuk mendengarkan penderitaan kita, memperdurikan kita, dan dia akan memberikan hikmat yang benar untuk kita mengatur segala pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita. Keempat, cawan lebur di kayu salib. Penyelipan Yesus bukanlah kematian seperti penjenayah Roma yang lain. Yesus dihukum karena dosa manusia. Justru murka Allah terhadap dosa, dielakkan dari kita kepada Kristus. Di dalam buku Yesaya 53, ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sungguh luar biasa, saudara-saudari, pengobanan Yesus. Cawan lebur yang dilewatinya memberikan keselamatan bagi Anda dan saya. Kelima, yang terakhir sekali. Di dalam buku 1 Petrus 4, ayat 13. Rasul Petrus menyatakan kita harus bersuka cita di dalam penderitaan yang kita alami. Karena penderitaan yang kita alami merupakan bagian daripada penderitaan Yesus. Yang telah akan dinyatakan dalam kemuliaannya. Akhir daripada pelajaran sekolah sabat kita dalam kuota ini. Ellen White memberikan nasihat sebagai renungan kita yang dapat membangunkan iman kita. Di sini Ellen White mengatakan bahwa saat kita berpisah dari dunia dan kebiasaannya, kita akan bertemu dengan ketidaksenangan orang-orang duniawi. Dunia membenci dia yang merupakan pewujudan kebajikan. Karena dia lebih baik daripada mereka. Jika yang mulia surga datang ke dunia ini dan mengalami kehidupan penghinaan dan suatu kematian yang memalukan, mengapa kita harus mundur karena ketaatan melibatkan salib? Jika dia dinyaya, dapatkah kita mengharapkan pelakuan yang lebih baik? Dia akan menghibur dan mendukung semua orang yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Luar biasa sekali. Saudara-saudari, di saat kita menderita, kita diingatkan untuk tidak berpisah dengan kehadiran dan penyelamat kita. Kita hendaklah peka dengan dosa di sekeliling kita. Dan taat kepada kehendak Tuhan. Dan memperlakukan pelakuan sesuai dengan iman kita. Agar penderitaan dapat diubah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sama seperti penderitaan Yesus yang membawa pengharapan kepada dunia. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami memuji Tuhan karena firman yang telah kami pendengarkan. Biarlah Tuhan terus mengajar kami, mendidik kami untuk terus meletakkan keteguhan iman ketika kami melewati penderitaan dalam kehidupan kami. Bapak, sungguh penderitaan yang kami alami tidaklah dapat kami bandingkan dengan penderitaan Yesus. Namun kemuliaan yang akan dinyatakan nanti melewati penderitaan yang kami alami. Karena sungguh indah pengharapan yang Tuhan sudah sediakan. Di waktu Tuhan datang, keselamatan itu telah dimiliki oleh kami. Karena iman kami yang teguh menang di dalam segala pencubaan dan perlindaan kami. Tuhan, terima kasih Engkau telah mempersiapkan kami di dalam bagian penderitaan-Mu. Biarlah daripada penderitaan ini dapat menjadi sebuah berkat untuk mengubah kehidupan kami dan membawa juga pengharapan ini kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Engkau mendengar doa kami di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari sabat.